Halo sahabat jeep, ketemu lagi bersama kami di channelnya Pionier Jeep Hari ini kita akan membahas J Pro yaitu Digital Cruster dari Carobotor Sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe video kami, tonton terus video-video dari Pionier Jeep Jangan lupa di like dan di share juga ke teman-teman kita yang suka jeep Sekarang depan saya ini adalah Digital Cruster dari J Pro Carobotor Ini kita lihat isi-isinya apa aja Dengan barang sekecil ini tapi canggih Yang pertama sudah dilapisi pengaman dari kiriman disananya Dapat juga manual booknya Dan ini juga dapat kabel USB Gak ada dapat switch yang sebelah kanan Ini juga dapat kabel untuk pemindahan data dari kluster lama ke kluster yang J Pro ini Dan inilah dia Kluster Digital J Pro Ini bisa dilapisi juga untuk plastik pengamannya Dan ini layarnya Nah untuk model ini ada 5 pilihannya Bisa kita ganti untuk layar belakangnya Yaitu yang pertama bisa ada dari Hightway Rock, Mood, Sand, dan Snow Yang kelimanya Kita juga bisa melihat dari kluster ini Untuk maintenance mobil kita Kan sering kan kita lupa Misalnya service oli kilometer Sering kita kelewatan Nah ini bisa kita bikin maintenance servisnya di kluster ini langsung Seperti kita ganti oli filter Filter udara Filter AC Oli garden aja bisa di maintenance di kluster ini Oli power steering Oli rem Oli transmisi sama filternya Oli transfer case Busi Sama filter bensin atau filtrosolarnya Langsung bisa dilihat di kluster ini Jadi untuk maintenance nya Udah lengkap langsung Di inputin di kluster kita Roboto ini Sekarang kita mau install langsung ke mobilnya Kita lihat langsung tampilannya seperti apa Ayo langsung kita pasang Oke sekarang kita langsung mau Menginstalasi pemasangan J Pro ini Di mobilnya Ini kluster lamanya sudah kita buka Yang tampilannya masih Ya manual lah ya Ada digital juga di bagian sini Cuma ini kita mau ganti Jadi digital semua Ini sudah kita bongkar Terima kasih Nah ini kalau kita Aktifkan 4x4 nya Ini langsung indikatornya Langsung juga berubah Nah jadi Ini axle nya udah gerak Semuanya 44 roda nya Ini kalau saya Balikin lagi ke 2H nya Dia akan langsung Untuk yang kerja Cuma bagian axle belakang Dan langsung 100% torsinya Itu ke bagian belakang semua Kalau seperti yang tadi kan torsinya dibagi 2 50 ke depan 50 ke depan 50 ke belakang Kita juga bisa langsung lihat di indikator J Pro ini Jadi semuanya udah di Dimasukin di indikator ini Ini juga ada pilihan Ini untuk musik Ini untuk navigator nya Ini untuk maintenance nya Juga udah muncul di C Pro nya langsung Ini 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 maintenance Ini maintenance nya Ini oli axle depan Oli axle belakang Power steering Minyak power steering Minyak rem Minyak Oli transmisi sama Filter transmisi Rp 60.000 Oli transfer case Busi Rp 80.000 Ini Filter bensin Atau filter solar Rp 100.000 Ini ada antifreeze Ini kita lihat lagi Nah ini untuk filter AC nya Ini filter AC Ini filter udara Per Rp 15.000 sekali ganti Ini oli filter nya Jadi ini maintenance nya Semua yang bisa dilihat Langsung dari Indikator J Pro ini Nah ini juga ada Settingan Macam-macam settingan Yang masih bisa kita rubah-rubah Sesuai Keperluan Nah ini menu nya juga bisa ganti nih Tampilannya Depannya Nah ini mode nya bisa diganti Ganti mode nya Ini yang pertama kita pakai Road Mode Yang kedua nih claim Mode Untuk seperti ini Yang ketiga Snow Mode Yang keempat Mode Yang kelima Sand Mode Nah sekarang kita mau tes Untuk Kita ngeliat kemiringan mobil nya Bisa langsung kita lihat Dari J Pro ini Masih jalan lurus Sekarang kita mau iring ke Kira 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 Nah Tuh Kalau kita lagi Miring tuh Ya Gambar mobil nya goyang-goyang Dan kita Juga ada Tandanya kemiringan mobil kita berapa Berapa derajat nya Nah sekarang kita lagi jalan lurus Dia gak goyang Nah ini kita mau miringin mobil lagi Nih 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 Misalnya kemiringan segini Tuh Dia udah kasih tau kemiringan nya Berapa derajat Ini satu band nya kita naikin Ini kemiringan mobil nya satu derajat Nah ini mobil kita pakir keadaan Miring 2 derajat Nah disini juga indikator yang sebelah Kiri Ini juga ada untuk Kita juga kasih tau untuk coolant nya Ini untuk kepanasan coolant Atau air radiator nya Ini oli nya Sama ini oli mesin nya Ini layar nya semua sudah lengkap semua Jadi kita gak perlu lagi Bingung-bingung untuk ngecek mobil kita Misalnya Panas mobil kita berapa sekarang Semua udah ada disini semua Udah lengkap di indikator J Pro ini Oke sahabat Jeep Itu dia Untuk instalasi dan fitur-fitur J Pro Yang bisa kita dapat Dari cluster ini Yang digital Jadi kita Beberapa fitur yang kita tidak bisa mendapatkan Dari Cluster yang lamanya Tapi kita bisa dapat Kita nge-update ke fitur yang Lebih canggih Untuk jaman sekarang Oke kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain Bisa langsung DM aja Di IG nya Pioner Jeep Atau langsung di kolom komentar Di sini Sampai jumpa di video-video Pioner Jeep selanjutnya Tonton terus video-video dari kami Kami akan memberikan konten-konten Tentang Pengetahuan Jeep Di Indonesia Dadah Tentang 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati